Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Ibu ucapkan selamat datang di MANU Hasim Asari Dua Kudus Hai anak-anakku Pada kesempatan kali ini Bu Guru memperkenalkan diri Yaitu nama saya adalah cukup pendek dan mudah diingat Yaitu Ika Nor Asia Anak-anak yakin akan mudah mengingatnya Karena nama itu tidak usah disebut semua Cukup hanya dengan tiga huruf saja Yaitu Bu Ika Atau hanya tiga huruf itu adalah Ika Bu Guru percaya Untuk menjadi seorang siswa baru Itu memerlukan waktu Untuk saling mengenal Antara teman, guru, dan semua lingkungan yang ada di madrasah Bu Guru dipercaya di MANU Hasim Asari Dua Kudus Untuk menjabat sebagai waka kurikulum Dan pada kesempatan kali ini Diberi kepercayaan untuk memberikan materi strategi sukses belajar dan pendidikan karakter di madrasah Mari anak-anak Mari anak-anak kita bergabung bersama Untuk belajar Dan mudah-mudahan Bu Ika doakan Supaya kalian Merasa betah dan nyaman Belajar bersama Dengan Bapak Ibu Guru Di MANU Hasim Asari Dua Nantinya Perlu anak-anak ketahui Bahwa pada tahun pembelajaran Di awal ini Kita ketemu Dengan adanya PJC Sehingga kita belum bisa tatap muka secara langsung Tapi Ibu Guru percaya Bahwa kalian sudah siap menerima pelajaran Anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakat Di Madrasah MANU Hasim Asari Dua Sehingga dengan kedatangan kalian Madrasah ini Bisa menjadi madrasah yang lebih berprestasi Dan madrasah yang sangat nyaman untuk menimba ilmu Yang pertama Strategi sukses belajar di masa pandemi Memasuki semester dan tahun ajaran baru Bagi pelajar berarti akan ada tugas-tugas baru Cara baru Dan kelas baru Kondisi kali ini Cukup menantang Karena pada masa pandemi COVID-19 Meski demikian Jangan jadikan kondisi ini Sebagai penghalang atau pemumpus semangat Untuk belajar kalian Pentingnya merefleksikan rencana kita Sangat besar Mengidentifikasi apa yang harus dan tidak harus kita lakukan Kemudian bergerak maju dengan rencana-rencana tersebut Itu harus disusun mulai sekarang Bagaimana cara menjalani untuk Supaya strategi kita itu berhasil Langkah-langkahnya adalah Satu Tentukan tujuan apa yang ingin dicapai Tujuan tersebut harus dibuat secara spesifik Misalnya Apakah tujuan Anda untuk lulus kelas Anda semester ini Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jurusan yang Anda pilih Kedua Menentukan apa yang harus dilakukan Untuk mencapai tujuan tersebut Dan bagaimana caranya Jika Kalian mulai merasa kewalahan Dengan semakin banyak tujuan dan tanggung jawab Cobalah untuk membuat langkah-langkah kecil Yang akan membantu kalian mencapai setiap tujuan tersebut Yang ketiga Untuk memastikan keberhasilan tersebut Maka harus menganalisis kemajuan diri sendiri Dalam empat bidang utama Yaitu manajemen waktu harus ditata dengan baik Strategi-strategi belajar untuk menjadi siswa yang sukses Berprestasi itu harus ditata juga Sumber daya kalian harus kalian bisa ukur Dan perawatan diri itu sangat penting Karena orang sukses Dalam hal apapun Perawatan diri itu adalah hal yang paling berharga Tidak mungkin ada seorang yang sukses Bisa menikmati dengan keadaan orang yang sakit Itu salah satunya Bagaimana kita mengatur dalam manajemen waktu Yang pertama Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri Apakah cara anda Membagi waktu Anda berhasil untuk anda Atau Bika ulang Mulailah dengan bertanya pada diri kalian sendiri Apakah kalian itu bisa membagi waktu Kalian bisa berhasil Untuk kalian sendiri Jika Saya terus mengatakan pada diri sendiri Bahwa Saya harus bangun jam 7 pagi Dan kemudian tidak melakukannya Saya akan merasa gagal Itu salah satu yang bisa diterapkan Berangkat sekolah Harus sampai di sekolah itu jam 6 50 menit Berarti kalian harus menata manajemen waktu Saya harus bangun jam berapa Mandi jam berapa Mulai berangkat dari sekolah itu jam berapa Sampai di sekolah Sehingga kalian tidak akan pernah ketemu yang namanya terlambat Yang kedua Intinya Jangan takut Untuk mencoba Jadwal baru Atau ide-ide baru Yang ketiga Bersikaplah terbuka Untuk mencari tahu Pada jam beberapa Bika ulang Mencari tahu pada jam berapa Dan strategi apa Yang paling cocok Untuk anda Sehingga Semua kewajiban Anda Atau kewajiban kalian Bisa tercapai dengan baik Ada seorang ahli Yang Mengetahui tentang strategi belajar Yang bernama Chong Beliau mengatakan Banyak siswa Sering merasa Mereka harus menggunakan Strategi belajar tertentu Untuk hasil yang maksimal Atau untuk berhasil Kalian mungkin berpikir dapat lulus ujian Hanya dengan mendengarkan ceramah Dan membaca Meninjau buku tek Beberapa hari sebelum ujian Namun Namun Itu mungkin tidak berhasil Untuk anda Karena ternyata Anda mungkin perlu Membuat catatan tentang istilah-istilah penting Anda mungkin perlu Mulai meninjau materi buku tek seminggu Sebelum ujian Dan lain-lain Untuk itu Perlu untuk memahami Strategi belajar yang cocok Untuk diri kita sendiri Sebab tak semua orang Memiliki metode Cara belajar yang sama Miliki banyak akal ini Berarti anda harus Memahami dua hal Yaitu mengetahui sumber daya Dan berkeinginan untuk Bertindak banyak akal Ada siswa yang belajar Dengan mendengarkan musik Ada seorang siswa Belajar harus pada Situasi yang Hening Itu salah satu contoh Sekarang kita perlu Mengetahui sumber daya Analisis bagaimana Kalian dapat Mengatasi beberapa Hambatan di jalan Ini Jadilah kreatif Misalnya jika anda Menyukai grup belajar Tetapi menjauhkan sosial Atau menjauhkan anda Dari berkumul secara fisik Maka pikirkan Cara lain anda Dapat memiliki Grup belajar secara online Yaitu pakai Google Zoom Atau pakai Google Meet Obrolan Panggilan telepon WA Bertukar video Kiat belajar Dengan teman-teman Sekelas Atau mungkin anda Bahkan Membuat blog Secara Sendiri Ini nanti Salah satu Kita Akan ketemu Belajar Membuat blog Dimana MA Ingin Menggali Bakat kalian Menjadi seorang Blogger Perawatan diri Lindungi diri Ini yang juga Penting Terkadang Dengan begitu Banyak tanggung jawab Dan tujuan Yang sering kita Tetapkan Untuk diri kita Sendiri Kita cenderung Lupa Untuk Menjaga diri Kita sendiri Jika anda Tahu Bahwa Berolahraga Membuat anda Merasa baik Maka Berolahragalah Jika anda Tahu Bahwa Dengan cara Menonton TV Atau Mengobrol Melalui Zoom Dengan teman Membantu Meringankan Beban Kalian Membuat Kalian Makin Cerah Lebih Enak Lebih Enjo Maka Lakukanlah Dan Pastikan Anda Sadar Akan Diri Sendiri Jika Anda Tahu Itu Tidak Merasa Nyaman Membuat Kalian Stres Jangan Kalian Lakukan Jika Cenderung Menjauhkan Kalian Dari Tanggung Jawab Sesuai Dengan Tujuan Yang Kalian Buat Dari Awal Maka Jangan Dilakukan Karena Itu Kalian Akan Jauh Dari Kata Sukses Cobalah Untuk Menjatuhal Diri Anda Sehingga Anda Tidak Perlu Memasakan Tubuh Anda Nantinya Penguatan Pendidikan Karakter Atau Biasa Disebut dengan P2K Di Madrasah Yang Pertama Karakter Atau Biasa Disebut Dengan Watak Merupakan Bagian Dari Kepribadian Atau Personality Di Dalam Kepribadian Terdapat Unsur Sikap Atau Biasa Disebut Dengan Attitude Sifat Atau Traits Temperamen Dan Karakter Itu Adalah Watak Karakter Merupakan Bagian Dari Kepribadian Di Dalam Kepribadian Terdapat Unsur Sikap Sifat Temperamen Dan Karakter Penguatan Pendidikan Karakter Merupakan Proses Pembentukan Transformasi Transmisi Dan Mengembangkan Protensi Peserta Didik Agar Berpikir Baik Berhati Baik Dan Berperilaku Baik Sesuai Dengan Falsafa Hidup Pangicasila Nilai Utama Karakter Yang Menjadi Prioritas Bagi Seorang Siswa Di Madrasah Yang Pertama Yaitu Religius Yang Kedua Nasionalis Ketiga Mandiri Keempat Gotong Royong Dan Kelima Integitas Kita bahas Satu-satu Karakter Prioritas Religius Apa sih Yang dimaksud Karakter Religius Merupakan Cerminan Ketaatan Manusia Terhadap Allah Subhanallah Wata'ala Yang Diwujudkan Dalam Sikap Dan Perilaku Menjalitkan Syariat Islam Karena Kita Dilingukan Madrasah Toleransi Terhadap Umat Yang Beragama Lain Meliputi Tiga Aspek Yaitu Relasi Individu Dengan Allah Subhanallah Dengan Sesama Manusia Dengan Alam Semesta Wujud Nilainya Berupa Cinta Damai Toleransi Merhargai Perbedaan Agama Teguh Pendirian Percaya Diri Kerjasama Lintas Agama Anti Bully Dan Kekerasan Ini Yang Penting Jangan Sampai Kalian Antarteman Ada Yang Namanya Pembulian Bahkan Antarteman Kekerasan Punya Teman Baru Merupakan Seperti Punya Keluarga Baru Kita Rangkul Menjadi Keluarga Yang Baik Persahabatan Itu Penting Kalau Kita Miliki Sahabat Menjadi Manusia Lebih Baik Itu Kita Teruskan Tapi Bila Kita Punya Sahabat Kok Membuat Kita Menjadi Manusia Yang Tidak Baik Kalau Kita Perlu Bangun Untuk Menjadi Baik Kita Lanjutkan Tapi Bila Kamu Tidak Mampu Untuk Menjadi Manusia Tidak Baik Dengan Sahabat Itu Tinggalkan Ketulusan Ketulusan Itu Penting Karena Manusia Yang Tulus Itu Akan Menjadi Saudara Yang Luar Biasa Jangan Di Saat Kita Jaya Kita Dekati Di Saat Dia Sedang Terpuruk Kita Jauhi Tidak Boleh Seperti Itu Tidak Memaksakan Kehendak Kita Harus Mendengarkan Pendapat Pendapat Orang Lain Kita Hargai Bila Pendapat Kita Kok Tidak Dipakai Lebih Dipakai Pendapat Orang Lain Gunakan Kesepakatan Itu Dengan Baik Dan Kamu Jalani Dengan Tanggung Jawab Melindungi Yang Kecil Dan Yang Tersisih Jangan Sampai Diantar Teman Itu Teman Yang Kurang Baik Kurang Salah Satunya Mungkin Akunya Kurang Ekonominya Itu Bukan Pilihan Mereka Tapi Kita Wajib Melindungi Mereka Justru Dengan Kurang Akunya Kita Bantu Supaya Dia Menjadi Sukses Dalam Belajar Kita Bantu Tanya Mana Yang Kamu Kurang Paham Dan Sebagainya Jangan Justru Menyisihkan Mereka Bila Dalam Ekonomi Mereka Tidak Mampu Ya Kalau Kita Punya Kita Bantu Kita Dapat Uang Saku Sehari 10 Ribu Kok Teman Kita Yang Satu Tidak Memiliki Uang Saku Sama Sekari Yang Setidaknya Kita Bersodakoh Dengan Rp. Rp. Untuk Teman Kita Itu Pahalanya Luar Biasa Dan Harus Kita Lakukan Di Di Sifat 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 Inufa Utamakanlah Karena Itu Kita Akan Mendapatkan Surga Dengan Hal-hal Kecil Tersebut Nasionalis Apa Yang dimaksud Karakter Nasionalis Itu Karakter Nasionalis Nampak Dalam Pola Fikir Sikap Dan Perilaku Setia Peduli Dan Menghargai Bahasa Lingkungan Sosial Dan Fisik Kebudayaan Ekonomi Dan Politik Bangsa Indonesia Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan Wujud Nilai Karakter Nasionalis Merupakan Kesediaan Menghargai Dan Menjaga Budaya Bangsa Sendiri Berkorban Secara Ikhlas Punya Prestasi Cinta Tanah Air Melestarikan Lingkungan Fisik Dan Sosial Mentaati Aturan Hukum Yang Berlaku Disiplin Dan Berdedikasi Tinggi Menghargai Keanekaragaman Budaya Suku Dan Bangsa Itu Adalah Sifat Atau Karakter Nasionalis Yang Dimasuk Karakteristik Atau Karakter Mandiri Nampak Nampak Pada Pola Fikir Sikap Dan Perlaku Yang Tidak Bergantung Pada Orang Lain Serta Mengoptimalkan Semua Tenaga Fikiran Waktu Biaya Untuk Mewujudkan Keinginan Dan Cita-cita Wujud Nilai Kemandirian Berupa Semangat Kerja Yang Keras Tangguh Memiliki Daya Pejuang Tinggi Profesional Kreatif Pemberani Serta Bersedia Meluangkan Waktu Sebagai Pembelajar Sepanjang Masa Berikutnya Adalah Gotong Royong Karakter Gotong Royong Nampak Pada Pola Fikir Sikap Dan Perilaku Kerjasama Dan Bahu Membahu Dalam Menyelesaikan Persoalan Bersama Memperlihatkan Rasa Senang Berbicara Bergaul Bersahabat Dengan Orang Lain Dan Memberi Bantuan Pada Mereka Seperti Gambar Yang Ada Di Layar Disitu Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Hidup Gotong Royong Dan Saling Membantu Ada Daerah Yang Kena Musibah Atau Anggota Keluarga Lain Kena Musibah Kalau Kita Mampu Kita Wajib Membantu Untuk Menyelesaikan Permasalahan Mereka Dengan Cara Baik Bantuan Berupa Barang Bantuan Berupa Uang Bahkan Membantu Untuk Menyelesaikan Atau Memecahkan Masalah Mereka Dengan Ide-ide Yang Baik Integritas Karakter Integritas Menjadi Nilai Utama Yang Melandasi Pola Pikir Sikap Dan Perlaku Amanah Serta Pada Nilai Sosial Dan Moral Karakteristik Integritas Meliputi Sikap Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara Aktif Terlibat Dalam Kehidupan Sosial Melalui Konsistensi Tindakan Dan Perkataan Yang Berdasarkan Kebenaran Wujud Nilai Integritas Berupa Kejujuran Cinta Pada Kebenaran Dan Keadilan Memiliki Komitmen Moral Tidak Korupsi Bertanggung Jawab Menjadi Teladan Menghargai Martabat Individu Terutama Penyandang Disabilitas Itu Merupakan Hal Yang Utama Pendidikan Karakter Berbasis Kelas Ditandai Dengan Yang Pertama Yaitu Mengintegrasikan Proses Pembelajaran Di Dalam Kelas Melalui Isi Kurikulum Dalam Mata Pelajaran Sesuai Yang Disusun Madrasah Yang Kedua Memperkuat Manajemen Kelas Dan Pilihan Metodologi Dan Evaluasi Pengajaran Yang Ketiga Pelajaran Muatan Lokal Merupakan Unggulan Yang Dimiliki Madrasah Dan Wajib Diikuti Oleh Semua Peserta Didik Sedangkan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Madrasah Ditandai Oleh Yang Pertama Yaitu Menekankan Pada Pembiasaan Nilai-nilai Dalam Keseharian Di Sekolah Misalnya Pada Saat Kita Sebelum Masuk Di Pelajaran Jam Pertama Kita Melakukan Doa Membaca Yasin Itu Yang Dilakukan Di Madrasah Kita Yang Kedua Menonjolkan Keteladanan Orang Dewasa Di Lingkungan Pendidikan Kalau Yang Kakak Kelas Memberikan Contoh Kepada Adik-adiknya Supaya Adiknya Menjadi Seorang Siswa Yang Baik Malah Jangan Memberikan Contoh Yang Jelek Melibatkan Ekosistem Sekolah Jadi Semuanya Memang Terlibat Semua Anggota Keluarga Di Madrasah Tersebut Mengembangkan Dan Memberi Ruang Yang Luas Pada Segenap Potensi Siswa Melalui Kegiatan Kocurikuler Dan Ekstrakulikuler Karena Kegiatan Tersebut Merupakan Kegiatan Yang Bisa Menjadikan Siswa Itu Menjadi Berbakat Dan Berprestasi Memperdayakan Manajemen Sekolah Yang Baik Itu Juga Penting Mempertimbangkan Norma Peratuan Dan Tradisi Di Sekolah Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Justru Kita Junjung Sebagai Identitas Dari Madrasah Kita Demikian Paparan Yang Dimasuk Dengan Materi Strategi Sukses Belajar Dan Pendidikan Karakter Di Madrasah Kalian Yang Mungkin Dari Jenjang SMP Harus Membiasakan Diri Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Di Madrasah MANU HSE Masari Dua Kudus Lebih Mengenal Agama Kita Yang Lebih Baik Bila Yang Dari MTS Bisa Memperdalam Ilmu Agama Disini Baik Ilmu Agama Maupun Ilmu Ilmu Yang Lain Yang Membuat Diri Kita Lebih Baik Lebih Berprestasi Untuk Kita Lebih Berprestasi Untuk Menambah Nama Baik Madrasah Pretasi Untuk Keluarga Kalian Itu Yang Kalian Pupuk Semangat Walaupun Di Saat Ini Kita Belum Bisa Belajar Tatap Muka Karena Kondisi PJJ Yang Masih Berlangsung Kita Tetap Berdoa Wika Yakin Anak Anak Saya Dengan Belajar Jauh Tidak Mengurangi Semangat Kalian Untuk Berjaya Semangat Kalian Untuk Belajar Semangat Kalian Untuk Sukses Dan Semangat Kalian Untuk Berprestasi Sekali Lagi Wika Ucapkan Selamat Datang Selamat Bergabung Mengukir Prestasi Dan Mengukir Ilmu Ilmu Yang Lebih Baik Saling Belajar Saling Berkerjasama Di keluarga Besar M.A.N.U.H.M.A.S.H.R.I.D. Semoga Dengan Kedatangan Kalian Menjadikan Alma Mater M.A.N.U.H.M.A.S.H.R.I.D. Ini Semakin Berjaya Amin Allahumma Amin Apabila Dalam Bertutur Kata Tadi Buika Ada Kekeliruan Saya Berbadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kita Akhiri Materi Hari Ini Supaya Kita Mendapatkan Berkah Yang Lebih Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Mahadaku Tata